Bab 16 Menembus Pintu Jebakan Di tahun-tahun mendatang, Harry tak pernah ingat bagaimana persisnya dia bisa mengerjakan soal-soal ujian ketika dia setengah percaya Voldemort bisa merobos masuk setiap saat. Tetapi hari-hari berlalu dan tak ada keraguan Fluffy masih hidup dan sehat di balik pintu tertutup. Udara panas sekali, terutama di ruang kelas besar tempat mereka mengerjakan ujian tertulis. Kepada mereka dibagikan pena bulu baru khusus untuk ujian, pena yang disihir dengan mantra anti nyontek. Mereka juga ujian praktik. Profesor Flitwick memanggil mereka satu persatu ke dalam kelas untuk menguji apakah mereka bisa membuat nenas menari di meja. Profesor Meganagel mengawasi mereka mengubat tikus menjadi kotak tembakau. Angka diberikan sesuai dengan seberapa indahnya kotak tembakau itu, tetapi dikurangi jika kotak itu punya kumis. Snape membuat mereka gugup, terus menempel sementara mereka mencoba mengingat bagaimana membuat ramuan lupa. Harry mengejarkan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Berusaha mengabaikan rasa sakit yang menusuk dahinya yang terus mengganggu sejak perjalanannya ke hutan. Neville mengira Harry senewan berat gara-gara ujian karena Harry tak bisa tidur. Tetapi kenyataannya adalah Harry berkali-kali terbangun gara-gara mimpi buruknya yang dulu. Hanya saja sekarang mimpi itu lebih mengerikan karena ada sosok berkerudung dengan darah menetes-netes. Mungkin karena mereka tidak melihat apa yang dilihat Harry di dalam hutan, atau karena mereka tidak memiliki bekas luka yang terasa panas membara di dahi, tetapi Ron dan Hermione tidak secemas Harry memikirkan batu itu. Voldemort tentu saja membuat mereka takut, tetapi dia tidak mendatangi mereka berkali-kali dalam mimpi. Dan mereka terlalu sibuk belajar, sehingga tak punya waktu untuk mencemaskan apa yang dilakukan snip atau penyihir jahat lain. Ujian terakhir mereka adalah sejarah sihir. Setelah satu jam menjawab berbagai pertanyaan tentang penyihir nyentrik penemu kuali yang bisa mengaduk sendiri, mereka akan bebas-bebas selama seminggu penuh yang menyenangkan sampai hasil ujian mereka diumumkan. Ketika hantu Profesor Beans menyuruh mereka meletakkan pena bulu dan menggulung perkamen, Harry ikut bersorak bersama yang lain. Ujiannya lebih mudah dari dugaanku, kata Hermione ketika mereka bergabung dengan gerombolan anak-anak keluar ke lapangan yang disinari matahari. Aku tak perlu menghafal kita perilaku manusia serigal tahun 1637, atau pemberontakan Elfric si penuh semangat. Hermione senang mendiskusikan soal-soal ujian. Tetapi Ron mengatakan ini membuatnya pusing. Maka mereka pergi ke danau dan duduk di bawah pohon. Si kembar Weasley dan Lee Jordan sedang melitik sumut cumi-cumi raksasa yang menghangatkan diri di air yang dangkal. Tak perlu lagi belajar. Ron menghala nafas dengan senang, berbaring di rumput. Ceria sedikit dong Harry, kita punya waktu seminggu sebelum tahu ujian kita jeblok. Sekarang tak perlu cemas. Harry menggosok-gosok dahi. Aku ingin tahu apa artinya ini. Celetuknya jengkel. Bekas lukaku sakit terus. Sebelumnya memang pernah sakit, tapi tidak sesering ini. Pergilah ke Madame Pomfrey. Hermione mengusulkan. Aku tidak sakit, kata Harry. Kurasa ini peringatan. Artinya akan ada bahaya. Ron tak bisa diajak kompromi. Hawa terlalu panas. Harry, santai saja. Hermione benar. Batu itu aman selama Dumbledore ada. Lagi pula, kita tak pernah punya bukti Snape sudah menemukan cara melewati Fluffy. Kakinya pernah nyaris copot satu kali. Dia tidak akan buru-buru mencoba lagi. Dan Neville akan main kuih dicuntuk tim Inggris sebelum Hagrid mengecewakan Dumbledore. Harry mengangguk. Tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lupa dia lakukan. Sesuatu yang penting. Ketika dia mencoba menjelaskan soal ini, Hermione berkata. Itu cuma dampak ujian. Semalam aku terbangun. Dan sudah membaca setengah buku catatan transfigurasiku sebelum aku ingat ujian sudah selesai. Meskipun demikian, Harry yakin perasaannya yang galau tidak ada hubungannya dengan ujian. Dia memandang seekor burung hantu terbang menuju sekolah melintasi langit biru cerah. Paruhnya menggigit surat. Hagrid lah satu-satunya orang yang pernah mengiriminya surat. Hagrid tak akan pernah menghianati Dumbledore. Hagrid tak akan pernah memberitahu siapapun bagaimana melewati Fluffy. Tak pernah. Tetapi... Mendadak, Harry melompat bangun. Mau kemana kau? Tanya Ron mengantuk. Baru saja terpikir olehku, kata Harry. Wajahnya menjadi pucat. Kita harus menemui Hagrid sekarang. Kenapa? Hermione tersengal, berusaha mengejar Harry. Tidakkah menurut kalian agak aneh? Kata Harry sambil mendaki lereng berumput. Bahwa Hagrid sangat ingin memiliki naga. Dan tiba-tiba saja muncul orang asing yang kebetulan punya telur naga dalam kantongnya. Berapa orang sih yang berpergian membawa telur naga? Padahal sebetulnya itu dilarang oleh undang-undang penyihir. Untung mereka menemukan Hagrid. Iya kan? Kenapa aku tidak menyadari hal ini sebelumnya? Apa sih maksudmu? Tanya Ron. Tetapi Harry yang berlari menyeberangi lapangan menuju tepi hutan tidak menjawab. Hagrid sedang duduk di kursi berlengan di luar rumah. Calana panjang dan lengan kemejanya digulung dan dia mengupas kacang polong yang kemudian dimasukkannya ke mangkuk besar. Halo? Sapanya tersenyum. Selesai ujian? Ada waktu untuk minum? Ada. Kata Ron. Tetapi Harry menyelanya. Tidak. Kami sedang buru-buru. Hagrid. Aku harus tanya sesuatu. Kau ingat malah memenangkan Norbert? Seperti apa orang asing yang main kartu denganmu itu? Tau-tau. Kata Hagrid santai. Dia tahu mau lepas kerudungnya. Hagrid melihat mereka bertiga kaget dan dia mengangkat alis. Tidak begitu luar biasa. Ada banyak orang aneh di Hogshed. Itu noma tempat minum di desa itu. Mungkin saja dia pedagang naaga kan? Aku tak pernah lihat mukanya. Kerudungnya dipakai terus. Harry terenyak duduk di sebelah mangkuk kacang polong. Apa yang kau obrolkan dengannya? Apa kau menyebut-nyebut Hogwarts? Mungkin saja. Kata Hagrid mengerotkan kening. Berusaha mengingat-ingat. Ya, dia tanya aku kerja apa. Dan ku katakan aku pengawas binatang liar di sini. Dia tanya-tanya sedikit tentang makhluk-makhluk apa yang ku pelihara. Jadi ku ceritakan. Dan ku bilang yang sebetulnya ku inginkan adalah naga. Kemudian aku tak ingat persis. Karena dia terus-terusan belikan aku minum. Coba ku ingat. Ya. Kemudian dia bilang punya telur naga. Dan kami bisa main kartu dengan telur itu sebagai taruhannya kalau aku mau. Tapi dia harus yakin aku bisa rawat naganya. Dia tak mau telur naganya jatuh ke rumah sembarangan. Jadi ku bilang, setelah Fluffy, naga sih barang muda. Dan apakah dia... Apakah dia kelihatannya tertarik pada Fluffy? Harry bertanya. Berusaha agar suaranya tetap tenang. Nah, ya ada berapa anjing kepala tiga yang kau temui. Bahkan di Hogwarts sekalipun. Jadi ku ceritakan. Fluffy barang muda kalau kau tahu cara menenangkan dia. Mainkan saja musik, maka dia akan langsung tertidur. Mendadak, Hagrid tampak ketakutan. Seharusnya tak ku ceritakan pada kalian. Sergah Hagrid. Lupakan saja apa yang barusan aku bilang. Hei, mau kemana kalian? Harry, Ron, dan Hermione sama sekali tidak saling bicara sampai berhenti di aula depan. Yang terasa sangat dingin dan suram dibandingkan lapangan di luar. Kita harus menemui Dumbledore, kata Harry. Hagrid memberitahu orang asing itu cara melewati Fluffy. Dan entah Snape atau Voldemort di bawah kerudung itu. Pasti soal gampang begitu dia berhasil membuat Hagrid mabuk. Ku harap saja Dumbledore mempercayai kita. Viren semungkin mau mendukung kita kalau Bain tidak melarangnya. Di mana kantor Dumbledore? Mereka memandang berkeliling. Seakan berharap melihat papan yang bisa menunjukkan arah yang benar. Mereka tak pernah diberitahu di mana Dumbledore tinggal. Dan mereka pun belum pernah bertemu orang yang pernah kekediaman Dumbledore. Kita harus. Harry baru mulai berkata ketika mendadak terdengar suara dari seberang aula. Apa yang kalian lakukan di sini? Profesor Meganegall membawa setumpuk buku. Kami ingin menemui Profesor Dumbledore. Kata Hermione. Agak nekat pikir Harry dan Ron. Menemui Profesor Dumbledore? Profesor Meganegall mengulang. Seakan itu hal yang sangat aneh. Kenapa? Harry menelan luda. Sekarang bagaimana? Ini semacam rahasia. Katanya. Lalu langsung menyesal. Karena lubang hidung Profesor Meganegall melebar. Profesor Dumbledore berangkat 10 menit yang lalu. Katanya dingin. Dia menerima panggilan penting dari Kementerian Sihir dan langsung terbang ke London. Dia pergi. Kata Harry panik. Sekarang. Profesor Dumbledore penyihir hebat, Potter. Urusannya banyak. Tapi ini penting. Sesuatu yang ingin kau sampaikan lebih penting daripada Kementerian Sihir, Potter. Soalnya. Kata Harry yang sudah tidak menutup-nutupi lagi. Profesor. Ini tentang batu bertuah. Entah apa yang diharapkan Profesor Meganegall. Pasti bukan itu. Buku-buku yang dibawanya berjatuhan dari tangan. Tetapi dia tidak memungutnya. Bagaimana kau tahu? Tanyanya gugup. Profesor. Saya rasa saya tahu. Bawas. Ada orang yang akan mencoba mencuri batu itu. Saya harus bicara dengan Profesor Dumbledore. Profesor Meganegall menatapnya dengan kaget, bercampur curiga. Profesor Dumbledore akan kembali besok. Katanya akhirnya. Aku tak tahu bagaimana kalian sampai bisa tahu tentang batu itu. Tetapi tenanglah. Tak seorang pun bisa mencurinya. Perlindungannya sangat ketak. Tapi Profesor... ...Potter... ...Aku tahu apa yang kubicarakan. Katanya pendek. Dia membungkuk dan mengumpulkan buku-buku yang jatuh. Kusarankan kalian semua kembali keluar dan menikmati sinar matahari. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Pasti malam ini. Kata Harry. Begitu dia yakin Profesor Meganegall tak bisa mendengar. Snape akan masuk lewat pintu jebakan malam ini. Dia sudah berhasil mengetahui semua yang diperlukannya. Dan dia berhasil menyikirkan Dumbledore. Dialah yang mengirim surat itu. Pasti kementerian sihir akan kaget begitu Dumbledore muncul. Tapi apa yang bisa kita... Hermione terperangah. Harry dan Ron berbalik. Ada Snape. Selamat sore. Katanya lancar. Mereka terbelalak mau mandangnya. Kalian seharusnya tidak berada di dalam pada hari sinar ini. Katanya dengan senyum aneh. Kami baru... Kata Harry tanpa tahu apa yang akan dikatakannya. Kalian seharusnya lebih hati-hati. Kata Snape. Kasak kusuk begini. Orang-orang akan mengira kalian hendak berbuat sesuatu. Dan riskan sekali bagi Gryffindor kalau kehilangan angka lebih banyak kan. Wajah Harry memerah. Mereka berbalik hendak keluar. Tetapi Snape memanggil mereka kembali. Ingat Potter. Sekali lagi berkeliaran di malam hari. Aku sendiri yang akan memastikan kau dikeluarkan. Selamat sore. Dia berjalan menuju ruang guru. Menuruni undakan batu di luar, Harry menolai kepada kedua temannya. Baik, ini yang akan kita lakukan. Misiknya tegang. Salah satu dari kita harus memata-matai Snape. Tunggu di luar ruang guru dan ikuti dia kalau dia keluar. Hermione, sebaiknya kau saja. Kenapa aku? Jelas kenapa, kata Ron. Kau bisa berpura-pura sedang menunggu Profesor Flitwick kan? Ron meninggikan suara. Oh Profesor Flitwick, saya cemas sekali. Saya rasa jawaban saya untuk soal 14B salah. Ah, diam kau, kata Hermione. Tetapi dia setuju memata-matai Snape. Dan kami lebih baik berjaga di luar koridor lantai tiga, kata Harry kepada Ron. Ayo. Tetapi bagian rencana yang ini tidak bisa dilaksanakan. Baru saja mereka tiba di pintu yang memisahkan Flavie dari bagian lain sekolah, Profesor Meganegel muncul lagi. Dan kali ini dia marah sekali. Rupanya kalian pikir kalian lebih susah ditembus daripada satu set mantra sihir? Semburnya. Cukup omong kosong ini. Kalau aku dengar kalian berada dekat-dekat sini lagi, aku akan mengurangi 50 angka lagi dari Gryffindor. Ya, Weasley, dari asram aku sendiri. Harry dan Ron kembali ke ruang rekreasi. Harry baru saja berkata, paling tidak Hermione mengawasi Snape. Ketika lukisan nyonya gemuk, Brian terbuka dan Hermione masuk. Sorry, Harry. Ratapnya. Snape keluar dan bertanya aku sedang apa. Jadi kukatakan aku menunggu Flitwick. Dan Snape masuk memanggil dia. Terpaksa aku buru-buru menyingkir. Aku tak tahu Snape kemana. Apa boleh buat kalau begitu kan? Kata Harry. Kedua temannya menatapnya. Wajah Harry pucat dan matanya berkilauan. Aku akan kesana malam ini. Dan aku akan berusaha mendapatkan batu itu lebih dulu. Kau gila. Kata Ron. Jangan. Cegah Hermione. Setelah Meganagall dan Snape mengancamu seperti itu, kau akan dikeluarkan. Jadi kenapa? Teriak Harry. Tidak mengertikah kalian? Jika Snape berhasil mendapatkan batu itu, Voldemort akan kembali. Tidak pernahkah kalian dengar bagaimana keadaannya ketika dia mencoba mengambil alih kekuasaan? Tak ada lagi Hogwarts. Jadi kita tak bisa dikeluarkan. Dia akan merobohkannya. Atau mengubahnya menjadi sekolah untuk sihir hitam. Kehilangan angka tidak berarti lagi. Tidakkah kalian paham? Apakah kalian pikir dia akan membiarkan kalian dan keluarga kalian hidup tenang jika Gryffindor memenangkan piala asrama? Kalau aku tertangkap sebelum mencapai tempat batu itu disimpan, ya aku harus kembali ke keluarga Dursley dan menunggu Voldemort menemukanku di sana. Itu cuma berarti aku menunda kematian sebentar karena aku tak mau menyeberang ke sihir hitam. Aku akan menembus pintu jebakan malam ini. Dan apapun yang kalian katakan takkan bisa mencegahku. Voldemort membunuh orangtuaku. Ingat, dia mendelik menatap mereka. Kau betul, Harry. Kata Hermione pelan. Aku akan memakai jubah gaib, kata Harry. Untunglah jubah itu dikembalikan kepadaku. Tapi apa jubah itu bisa menyelbungi kita bertiga? Tanya Ron. Kita bertiga? Oh, tentu saja. Mana mungkin kami membiarkanmu pergi sendiri? Tentu saja tidak, kata Hermione tegas. Kau pikir bagaimana kau bisa mencapai tempat batu tanpa kami? Lebih baik aku mencari di buku-bukuku. Siapa tahu ada yang berguna. Tetapi kalau kita tertangkap, kalian berdua akan dikeluarkan juga. Tidak kalau bisa ku cegah, kata Hermione muram. Flitwick memberitahu ku rahasia bahwa aku mendapatkan 112% dalam pelajarannya. Mereka tidak akan mengeluarkanku dengan nilai setinggi itu. Sesudah makan malam, mereka bertiga duduk gelisah. Memisahkan diri di ruang rekreasi. Tak ada yang mengganggu mereka. Toh, tak seorang anak Gryffindor pun mau bicara lagi dengan Harry. Malam ini, pertama kalinya Harry tidak merasa sedih karenanya. Hermione membaca sekilas semua catatannya. Berharap menemukan salah satu sihir yang akan mereka coba punakan. Harry dan Ron tidak banyak bicara. Keduanya memikirkan apa yang sebentar lagi mereka akan lakukan. Perlahan ruangan menjadi kosong ketika anak-anak satu demi satu pergi tidur. Lebih baik ambil jubahnya sekarang. Gumam Ron ketika akhirnya Lee Jordan pergi sambil menggeliat dan menguap. Harry berlari ke atas, ke kamar mereka yang gelap. Ditariknya jubahnya. Kemudian terlihat olehnya seruling hadiah natal dari Hagrid. Dikantonginya seruling itu untuk digunakan pada Fluffy. Dia sedang tak ingin menyanyi. Harry berlari kembali ke ruang rekreasi. Lebih baik kita pakai jubahnya di sini. Dan kita pastikan jubah ini menyelubungi kita bertiga. Kalau Filch melihat sepotong kaki kita berjalan sendiri. Apa yang kalian lakukan? Terdengar suara dari sudut ruangan. Neville muncul dari balik kursi. Memegangi Traverse di kata. Yang kelihatannya baru saja mencoba kabur. Tidak apa-apa Neville. Kata Harry cepat-cepat menyembunyikan jubah di belakang punggung. Neville menatap wajah mereka yang bersalah. Kalian akan keluar lagi. Komentannya. Tidak, tidak, tidak. Kata Hermione. Kami tidak akan keluar. Kenapa kau tidak tidur saja Neville? Harry memandang jam besar yang berdiri dekat pintu. Mereka tak bisa lagi membuang-buang waktu. Mungkin sekarang Snape sedang main musik untuk menidurkan Fluffy. Kalian tak boleh keluar. Kata Neville. Kalian akan tertangkap lagi. Gryffindor akan lebih parah. Kau tidak mengerti. Kata Harry. Ini penting. Tetapi Neville jelas menguatkan diri untuk bertindak nekat. Takanku biarkan kalian keluar. Katanya sambil bergegas berdiri di depan lubang lukisan. Aku... Aku akan melawan kalian. Neville. Ron meledak. Minggir dari lubang itu dan jangan bego. Jangan menyebutku bego. Kata Neville. Menurutku kalian tak boleh lagi melanggar pelaturan. Dan kalianlah yang menasihatiku agar berani melawan yang tidak benar. Ya, tapi bukan terhadap kami. Kata Ron putus asa. Neville. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Ron maju selangkah. Dan Neville menjatuhkan revolusi katak yang langsung melompat lenyap dari pandangan. Ayo kalau begitu. Coba pukul aku. Kata Neville mengangkat tinju. Aku siap. Harry menoleh kepada Hermione. Lakukan sesuatu. Katanya putus asa. Hermione maju. Neville. Katanya. Aku minta maaf. Aku terpaksa berbuat begini. Diangkatnya tongkatnya. Petrificus totalus. Serunya seraya menunjuk Neville. Lengan Neville mengatup ke sisi tubuhnya. Kedua kakinya saling menempel. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia terhuyung di tempatnya berdiri. Kemudian jatuh terjerembap. Kaku seperti papan. Hermione berlari untuk menelantakannya. Rahang Neville terkunci sehingga dia tidak bisa bicara. Hanya matanya yang bergerak-gerak. Memadang mereka dengan ngeri. Apa yang kau lakukan kepadanya? Bisek Harry. Kutukan ikat tubuh sempurna. Kata Hermione merana. Oh Neville. Sorry, sorry, sorry. Kami terpaksa Neville. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Kata Harry. Kau akan mengerti nanti Neville. Kata Ron. Ketika mereka melangkahinya. Dan memakai jubah gaib. Tetapi. Meninggalkan Neville. Yang tak bisa bergerak terbaring di lantai. Rasanya bukan pertanda yang baik. Dalam keadaan jemas. Bagi mereka bayangan patung kelihatan seperti filch. Semua desau angin di kejauhan. Terdengar seperti pips yang meluncur turun ke arah mereka. Di kaki tangga pertama, mereka melihat bisnis Norris mengendap-endap di dekat puncak tangga. Oh, ayo kita dendang dia. Kali ini saja. Bisek Ron ke telinga Harry. Tetapi Harry menggeleng. Ketika mereka hati-hati naik melewatinya. Bisnis Norris mengarahkan matanya yang seperti senter kepada mereka. Tetapi tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak bertemu siapa-siapa lagi sampai tiba di tangga menuju lantai tiga. Pips sedang berada di tengah tangga. Melepas karpet supaya orang yang lewat tersandung. Siapa itu? Katanya tiba-tiba. Ketika mereka naik ke arahnya. Dia menyepitkan mata hitamnya yang kejam. Aku tahu kau di situ. Meskipun aku tak bisa melihatmu. Apakah kau hantu atau murid bandel? Pips melayang ke atas dan memandang mereka. Harus panggil Vilge. Harus. Kalau ada makhluk tidak tampak berkeliaran. Mendadak, Harry mendapat ide. Pips. Katanya berbisik serang. Baru berdarah punya alasan sendiri untuk tidak menampakkan diri. Pips nyaris jatuh dari udara saking kagetnya. Tapi dia berhasil mengasai diri dan melayang kira-kira satu kaki dari tangga. Maaf sekali yang berdarah, Mr. Baron, Sir. Katanya menjilat. Salahku. Salahku. Aku tidak melihatmu. Tentu saja tidak. Kau tidak kelihatan. Maafkan gurauan kecil Pips sih, Sir. Aku ada urusan di sini, Pips. Kata Harry serang. Pergilah jauh-jauh dari tempat ini malam ini. Baik, Sir. Aku akan pergi, kata Pips. Melayang naik lagi. Mudah-mudahan urusanmu berjalan lancar, Baron. Aku tidak akan mengganggumu. Dan dia pun melayang pergi. Brilliant, Harry. Bisik Ron. Beberapa detik kemudian, mereka berada di luar koridor lantai tiga. Dan pintunya sudah mengangas dikit. Wah, kata Harry muram. Rupanya Steve berhasil melewati Fluffy. Melihat pintu yang terbuka itu, ketiganya menyadari apa yang akan mereka hadapi. Di bawah selubung jubah, Harry menoleh kepada kedua temannya. Jika kalian ingin kembali, aku tidak akan menyalahkan kalian, katanya. Kalian boleh memakai jubah ini. Aku sudah tidak memerlukannya lagi sekarang. Jangan bodoh, kata Ron. Kami ikut, kata Hermione. Harry mendorong pintu hingga terbuka. Ketika pintu itu berderit, telinga mereka menangkap bunyi geraman rendah. Ketiga pasang cuping hidung anjing itu mengendus-endus liar ke arah mereka, meskipun tidak bisa melihat mereka. Apa itu di kakinya? Bisik Hermione. Kelihatannya harpa. Jawab Ron. Tentu snap yang meninggalkannya di situ. Anjing itu pastilah langsung terbangun begitu snap berhenti bermain, kata Harry. Nah, sekarang giliran kita. Harry meletakkan serulung Hagrid ke bibir dan meniupnya. Tak bisa disebut lagu. Tetapi begitu mendengar nada pertama, mata binatang itu mulai meredup. Harry nyaris tak berani menarik nafas. Perlahan-lahan geraman si anjing meredah. Dia terhuyung dan mendekam pada lututnya, lalu ambruk ke lantai. Tertidur, nyenyak. Mainkan terus. Ron memperingatkan Harry ketika mereka keluar dari bawah jubah dan bercingkat menuju pintu jebakan. Mereka bisa merasakan nafas si anjing yang panas dan berbau ketika mereka mendekati kepala-kepala raksasa itu. Kurasa kita akan bisa membuka pintunya, kata Ron melongok melewati punggung si anjing. Mau masuk duluan, Hermione? Tidak. Tidak. Tanya Ron. Aku tak tahu seberapa dalamnya. Berikan serulingnya kepada Hermione supaya dia bisa membuat anjing itu terus tidur. Harry menyerahkan seruling. Dalam beberapa detik tanpa tiupan seruling, anjing itu menggeram dan bergerak. Tetapi begitu Hermione mulai meniupnya, dia kembali tidur nyenyak. Harry melompati si anjing dan memandang ke bawah lewat lubang pintu jebakan. Dasarnya sama sekali tak kelihatan. Dia turun ke dalam lubang sampai cuma bergantung pada ujung jari-jari. Kemudian dia mendengar kepada Ron dan berkata, Kalau terjadi sesuatu padaku, jangan susul aku. Langsung pergi ke kandang burung hantu dan kirim Hedwig ke Dumbledore. Oke? Oke, kata Ron. Sampai ketemu sebentar lagi. Mudah-mudahan. Dan Harry melepas pegangannya. Udara dingin dan lembab menerpanya sementara dia terjatuh. Makin lama, makin dalam. Dan... Bluk! Dengan bunyi gedebuk yang seakan teredam, dia mendarat pada sesuatu yang lunak. Harry duduk dan merabah-rabah. Matanya belum terbiasa pada keremangan di situ. Dia serasa duduk di atas sejenis tanaman. Aman! Teriaknya ke arah cahaya sebesar perangkuh yang merupakan pintu jebakan. Tempat mendaratnya lunak! Kau bisa lompat! Ron langsung menyusul. Dia mendarat telentang di sebelah Harry. Apa ini? Adalah kata-katanya yang pertama. Entahlah, semacam tanaman. Kurasa ada di sini untuk menahan pendaratan. Ayo, Hermione! Suara musik di kejauhan berhenti. Terdengar gonggong keras anjing. Tetapi Hermione sudah melompat. Dia mendarat di sisi lain, Harry. Pastilah kita bermil-mil meter di bawah sekolah, katanya. Untung ada tanaman ini di sini, kata Ron. Untung, jerit Hermione. Lihat kalian berdua! Hermione melompat dan berusaha menuju dinding yang ngelembab. Dia harus berkutat karena begitu dia mendarat, tanaman itu langsung melilitkan sulur-sulur seperti ular di sekeliling pergelangan kakinya. Sedangkan Harry dan Ron, tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah dililir kencang oleh sulur-sulur panjang tanaman merambat itu. Hermione berhasil membebaskan diri sebelum tanaman itu membelitnya dengan ketat. Sekarang, dia memandang ngeri pada kedua temannya yang berkutat melepaskan tanaman dari tubuh mereka. Tetapi, semakin mereka berusaha, semakin kuat tanaman itu membelit. Berhenti bergerak, perintah Hermione. Aku tahu apa ini, ini jerat setan. Oh, aku senang sekali kita tahu nama tanaman ini sungguh sangat membantu. Cemo'oh Ron sambil memiringkan tubuh ke belakang, berusaha mencegah tanaman itu membelit lehernya. Diam, aku sedang berusaha mengingat bagaimana membunuhnya, kata Hermione. Cepat kalau begitu, aku tak bisa bernapas, kata Harry tersengal, berkutat dengan sulur yang membelit dadanya. Jerat setan, jerat setan, apa yang dikatakan Profesor Sprout? Tanaman ini suka kegelapan dan kelembapan. Kalau begitu nyalakan api. Harry tersedak. Yah, tentu saja, tetapi tak ada kayu. Seru Hermione meremas-remas tangan. Kau gila! Ron mengeram. Kau penyihir apa bukan? Ron, oh betul, kata Hermione. Dan dia mencabut tongkatnya, menggoyangnya, menggumamkan sesuatu, dan berhasil memancarkan api biru. Sama seperti digunakannya pada snap di stadion, ke arah tanaman itu. Dalam beberapa detik saja, kedua anak laki-laki itu merasa belitan sulur-sulur itu mengundur. Ketika tanaman tersebut menjauh ketakutan dari nyala terang dan kehangatan. Menggeliat geliut dan melambai-lambai tanaman tersebut melepas belitannya. Dan mereka berhasil membepaskan diri. Untung kau menyimak pelajaran herbologi, Hermione. Kata Harry ketika dia bergabung dengannya. Di dekat tinding, seraya menyekak ringat dari wajah. Yah, kata Ron. Dan untung Harry tidak jadi panik dalam krisis. Tak ada kayu. Astaga. Jalan sini, kata Harry. Menunjuk ke lorong berlantai batu yang merupakan satu-satunya jalan di situ. Satu-satunya bunyi yang bisa mereka dengar, selain langkah-langkah mereka sendiri, adalah tetes-tetes air lembut yang jatuh dari dinding. Lorong itu menurun. Mengingatkan Harry pada Gringotts. Hatinya tersentak ketika dia teringat naga-naga yang kabarnya menjaga ruangan-ruangan besi di bang para penyihir itu. Bagaimana seandainya mereka bertemu naga? Naga yang benar-benar sudah dewasa. Norbert saja sudah sangat merepotkan. Kau dengar sesuatu? Ron berbisik. Harry mendengarkan. Bunyi berkeresak dan denting lembut terdengar dari arah depan. Menurutmu itu hantu? Entahlah, kedengarannya seperti sayap menurutku. Di depan terang, bisa kulihat ada yang bergerak. Mereka mencapai ujung lorong dan melihat di depan mereka kamar yang terang-benderang. Langit-langitnya melengkung tinggi di atas mereka. Kamar itu penuh burung-burung kecil yang berkilauan bagai permata. Beterbangan mengitari ruangan. Di sisi lain kamar itu terdapat pintu kayu berat. Apa mereka akan menyerang bila kita menyeberangi kamar ini? Kata Ron. Mungkin, kata Harry. Kayaknya sih mereka tidak galak. Tapi kalau menyerang bersamaan, ya tak ada jalan lain. Aku mau lari. Harry menarik napas dalam-dalam, menutupi wajah dengan lengan, dan berlari menyeberangi ruangan. Dia mengira paruh dan cakar tajam akan merobek-robeknya setiap saat. Tetapi ternyata tidak. Dia tiba di pintu dengan selamat. Ditariknya pegangan pintu. Pintu itu terkunci. Kedua temannya mengikuti. Mereka menarik dan mendorong pintu itu. Tetapi pintunya tak bergerak. Bahkan tidak juga ketika Hermione mencoba mantra Aloha Mora. Sekarang bagaimana? Kata Ron. Burung-burung ini mereka tak mungkin ada di sini hanya untuk dekorasi. Kata Hermione. Mereka mengawasi burung-burung yang berterbangan di atas. Berkilauan. Mereka bukan burung. Celotuk Harry tiba-tiba. Itu kunci. Kunci bersayap. Lihat yang teliti. Itu berarti... Harry melihat berkeliling ruangan sementara kedua temannya menyipitkan mata. Mereka memandang kawanan kunci itu. Ya. Lihat. Sapu. Kita harus menangkap kunci pintu itu. Tapi ada ratusan kunci. Ron mengamati luang kunci di pintu. Yang kita cari kunci kuno besar. Mungkin perak. Seperti pegangan pintunya. Mereka masing-masing menyambar sapu dan menyentak ke atas. Melayang ke tengah gerombolan kunci. Mereka menyambar dan menjambret. Namun kunci-kunci yang telah disiri itu meluncur dan menukik begitu cepat. Sampai nyaris tak mungkin ditangkap. Tapi tak percuma Harry menjadi sikir paling muda abad ini. Dia punya bakat melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Setelah beberapa menit menyelip-nyelip di antara pusaran bulu-bulu pelangi itu. Dia melihat kunci perak besar yang sayapnya bengkok. Seakan kunci itu pernah ditangkap dan dijejalkan dengan kasar ke dalam lubang kunci. Yang itu! Teriaknya. Yang besar itu! Di sana! Bukan itu! Yang sayapnya biru terang! Bulu-bulunya kusut di satu sisi! Ron meluncur ke arah yang ditunjuk Harry. Menabrak langit-langit dan nyaris terjatuh dari sapunya. Kita harus mengumpungnya! Teriak Harry tanpa melepas pandangan dari kunci dengan sayap rusak itu. Ron, kau mendatanginya dari atas! Hermione tetap di bawah dan cegah kunci itu turun. Dan aku akan mencoba menangkapnya! Baik, sekarang! Ron menukik, Hermione melintas. Kunci itu berhasil menghindari mereka berdua dan Harry meluncur menguncarnya. Kunci tersebut terbang menuju dinding. Harry mencodongkan tubuh ke depan dan diiringi bunyi derak yang menyakitkan telinga memepetnya ke dinding dengan satu tangan. Sorak Ron dan Hermione bergaung di kamar berlangit-langit tinggi itu. Mereka cepat-cepat mendarat dan Harry berlari ke pintu. Kunci di tangannya menggelepar berusaha melempaskan diri. Harry memasukkannya ke lubang dan memutarnya. Berhasil! Begitu terdengar bunyi klik membuka, kuncinya langsung melesat terbang lagi. Bentuknya makin berantakan sekarang setelah ditangkap dua kali. Siap, Harry menanyakan kedua temannya. Tangan mencekal pegangan pintu. Mereka menganggup. Dibukanya pintu. Kamar berikutnya begitu gelap. Sehingga mereka sama sekali tak bisa melihat apa-apa. Tetapi begitu mereka melangkah masuk, mendadak cahaya memenuhi ruangan. Menunjukkan pemandangan yang mencengangkan. Mereka berdiri di tepi papan catur raksasa. Di belakang bidak-bidak hitam yang semuanya lebih tinggi dari mereka. Dan dipahat dari tampaknya batu hitam. Berhadapan dengan mereka, jauh di seberang ruangan adalah bidak-bidak putih. Harry, Ron, dan Hermione sedikit gemetar. Bidak-bidak catur putih itu tak berwajah. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Disik Harry. Jelas kan? Dimpal Ron. Kita harus bermain untuk bisa sampai ke seberang ruangan. Di belakang bidak-bidak putih itu, mereka melihat pintu lain. Bagaimana? Tanya Hermione cemas. Kurasa, kata Ron. Kita harus menjadi bidak catur. Ron berjalan ke arah perwira hitam dan menjulurkan tangan untuk menyentuh kudanya. Langsung saja batu itu hidup. Dan si perwira menolehkan kepalanya yang memakai helm untuk menunduk. Memandang Ron. Apa kami... Hmm... Harus bergabung dengan kalian untuk bisa menyebrang? Perwira hitam itu mengangguk. Ron menoleh kepada kedua temannya. Ini perlu pemikiran. Katanya. Kurasa kita harus mengambil tempat tiga bidak hitam. Harry dan Hermione tetap diam. Mengawasi Ron berpikir. Akhirnya, Ron berkata. Jangan tersinggung ya, tapi kalian berdua tak begitu alimain catur. Kami tidak tersinggung, kata Harry cepat-cepat. Katakan saja apa yang harus kami lakukan. Nah, Harry, kau mengambil tempat menteri itu. Dan Hermione, kau di sebelahnya, di tempat benteng itu. Kau sendiri bagaimana? Aku akan menjadi perwira, kata Ron. Bidak-bidak catur itu rupanya mendengarkan. Karena begitu Ron berkata demikian, perwira, menteri, dan benteng berbalik memunggungi bidak-bidak putih dan berjalan turun dari papan catur. Meninggalkan tiga petak kosong yang segera ditempati Ron, Harry, dan Hermione. Putih selalu melangkah duluan dalam permainan catur, kata Ron. Menyipitkan mata memandang kesebrang. Ya, lihat. Satu pion putih melangkah maju dua petak. Ron mulai mengarahkan bidak-bidak hitam. Mereka bergerak diam mengikuti perintahnya. Butut Harry gemetar. Bagaimana kalau mereka kalah? Harry bergerak diagonal empat petak ke kanan. Pukulan pertama mereka terjadi ketika perwira hitam satunya ditawan. Si ratu putih membantingnya ke lantai dan menyeretnya keluar papan. Si perwira menggeletak tak bergerak. Tengkurat. Apa boleh buat? Kata Ron, yang tampak terguncang. Kau jadi bebas menawan si menteri itu, Hermione. Ayo. Setiap kali salah satu anggota mereka kalah, bidak-bidak putih itu tak menunjukkan belas kasihan. Segera saja, sekumpulan bidak hitam lemas terpuruk di sepanjang dinding. Dua kali, Ron menyadari tepat waktu bahwa Harry dan Hermione dalam bahaya. Dia sendiri melesat ke sana kemari di papan, menawan bidak putih hampir sebanyak bidak hitam yang kalah. Kita hampir sampai. Mendadak Ron bergumam. Biar aku berpikir. Biar aku berpikir. Si ratu putih menolehkan wajahnya yang kosong ke arahnya. Ya, kata Ron pelan. Ini satu-satunya cara. Aku harus ditawan. Tidak! Harry dan Hermione memekin. Begitulah catur. Tukas Ron. Harus ada yang dikorbankan. Aku akan melangkah maju satu petak, dan ratu putih akan menawanku. Jadi kau bebas mensekak rajanya, Harry. Tapi kau mau menghalangi Snape atau tidak? Ron! Kalau kau tidak buru-buru, Snape akan berhasil mendapatkan batu itu. Tak ada pilihan lain. Siap. Seru Ron. Wajahnya pucat, tetapi mantap. Aku menyerahkan diri. Jangan berlama-lama begitu kalian sudah menang. Ron melangkah maju, dan ratu putih langsung menerkam. Dipukulnya keras-keras kepala Ron dengan tangan batunya, dan Ron langsung ambruk ke lantai. Herma ini menjerit, tetapi tetap bertahan di petaknya. Si ratu putih menyeret Ron ke tepi. Kelihatannya dia pingsan. Gemetaran, Harry bergerak tiga petak ke kiri. Si raja putih melepas mahkota, dan melemparnya ke kaki Harry. Mereka menang. Pidak-pidak catur menepi dan membungkuk. Jalan menuju pintu, kini tanpa hambatan. Dengan pandangan putus asa terakhir ke arah Ron, Harry dan Herma ini berlari melewati pintu, dan tiba di lorong berikutnya. Bagaimana kalau dia? Dia akan baik-baik saja, kata Harry berusaha meyakinkan diri sendiri. Menurutmu apa berikutnya? Kita sudah melewati kreasi Sprout, jerat setan tadi. Flitwick pastilah yang menyihir kunci-kunci. Megan Eagle men-transfigurasi bidak-bidak catur, membuatnya hidup. Tinggal mantra Quirle dan Snape. Mereka tiba di pintu berikutnya. Buka sekarang. Harry berbisik. Buka saja. Harry mendorongnya terbuka. Bau menjijikan menusuk hidung, membuat keduanya menarik jubah untuk menutupi hidung. Dengan mata berair, mereka melihat. Tergeletak di lantai di depan mereka, troll yang bahkan lebih besar daripada troll gunung yang mereka kalahkan. Pingsan dengan benjolan berdarah pada kepala. Aku lega kita tidak perlu berkelahi dengan dia. Bisik Harry ketika mereka dengan hati-hati melangkai salah satu kakinya yang amat besar. Ayo cepat, aku tak bisa bernapas. Harry membuka pintu ke ruang berikutnya. Keduanya nyaris tak berani melihat apa yang menanti mereka. Tetapi tak ada sesuatu yang mengerikan di sini. Hanya meja dengan tujuh botol berbeda bentuk berdiri berderet. Hasil karya snip, kata Harry. Apa yang harus kita lakukan? Mereka melangkahi ambang pintu dan mendadak api berkobar di belakang mereka. Bukan api biasa, karena warnanya ungu. Pada saat bersamaan, lidah api hitam menyala di pintu menuju ruang berikutnya. Mereka terperangkap. Lihat! Hermione menyambar segulung kertas yang tergeletak di sebelah botol-botol. Harry melongo dari balik bahu Hermione untuk ikut membaca. Bahaya ada di depanmu, sementara rasa aman ada di belakang. Kami berdua akan membantumu, entah mana yang akan kau temukan. Satu di antara kami bertujuh akan membawamu maju ke kamar berikutnya. Satu lagi membuat peminumnya kembali ke tempat semula. Dua di antara kami hanyalah berisi anggur lezat. Tiga di antara kami pembunuh. Sembunyi menunggu saat yang tepat. Pilihlah, kalau tak mau berada di sini selamanya merajuk. Untuk membantu menentukan pilihanmu, kami berikan empat petunjuk. Pertama, betapapun liciknya racun berusaha bersembunyi, kau akan selalu menemukannya di sebelah anggur di sisi kiri. Kedua, yang berdiri di masing-masing ujung, isinya lain. Tetapi kalau kau mau ke depan, dua-duanya pantang untuk main-main. Ketiga, seperti kau lihat jelas, semua botol berbeda ukurannya. Baik yang cebol maupun yang raksasa berisi maut di dalamnya. Keempat, yang kedua dari kiri dan dari kanan, sama saja isinya. Meskipun awalnya tampak berlainan. Hermione mengembuskan napas lega. Dan Harry heran sekali melihatnya tersenyum. Soalnya dia sendiri sama sekali tak ingin tersenyum. Brilliant! Puji Hermione. Ini bukan sihir. Ini logika. Teka-teki. Banyak penyihir besar yang tak punya logika sama sekali. Akan terkurung di sini selamanya. Kita juga begitu kan? Tentu saja tidak, kata Hermione. Semua yang kita butuhkan ada di atas kertas ini. Tujuh botol. Tiga di antaranya racun. Dua anggur. Satu akan membawa kita dengan selamat melewati api hitam itu. Dan satu lagi akan membawa kita kembali melewati api ungu. Tapi bagaimana kita tahu mana yang harus diminum? Beri aku waktu sebentar. Hermione membaca kertas itu beberapa kali. Kemudian dia mondar-mandir di depan beretan botol. Bergumam sendiri dan menunjuk botol-botol itu. Akhirnya dia bertepuk tangan. Aku tahu, katanya. Botol paling kecil akan membawa kita melewati api hitam. Menuju batu bertuah. Harry memandang botol kecil mungil itu. Isinya hanya cukup untuk satu orang. Katanya. Satu teguk saja pun tak ada. Mereka saling pandang. Mana yang bisa membawamu melewati api ungu? Hermione menunjuk botol bulat di ujung deretan. Kamu minum yang itu, kata Harry. Tidak, dengar. Kembalilah dan ajak Ron. Ambil sapu dari kamar kunci terbang. Sapu itu bisa membawa kalian keluar dari pintu jebakan dan juga melewati Fluffy. Langsung pergi ke kandang burung hantu dan kirim Hedwig ke Dumbledore. Kita memerlukan dia. Ya, aku mungkin sanggup menahan step untuk sementara waktu. Tetapi aku sama sekali bukan tandingannya. Tapi Harry, bagaimana kalau kau tahu siapa bersamanya? Ya, aku pernah beruntung sekali kan? Kata Harry, menunjuk bekas tukanya. Siapa tahu aku beruntung lagi. Bibir Hermione bergetar dan mendadak dia berlari mendekati Harry dan memeluknya. Hermione? Harry, kau penyihir hebat. Aku tidak sepandai kau, kata Harry. Malu sekali ketika Hermione melepasnya. Aku, kata Hermione. Buku-buku dan kepintaran. Ada banyak hal penting lainnya. Persahabatan dan keberanian. Dan, oh Harry, hati-hati ya. Kau minum dulu, kata Harry. Kau yakin mana botol yang benar kan? Pasti, kata Hermione. Diminumnya isi botol bulat itu dan dia bergidik. Bukan racun, tanya Harry cemas. Bukan, tapi seperti es. Cepat sebelum khasiatnya luntur. Semoga berhasil. Jaga dirimu. Pergilah. Hermione berbalik dan melangkahi api ungu. Harry menarik nafas dalam-dalam dan mengambil botol terkecil. Dia berbalik menghadapi api hitam. Aku datang, katanya. Dan dihabiskannya isi botol kecil itu dalam sekali teguk. Memang seolah es mengaliri tubuhnya. Ditaruhnya kembali botol itu dan dia melangkah maju. Diberanikannya dirinya. Dilihatnya lidah api hitam menjilat-jilat tubuhnya. Tetapi tak ada yang dirasakannya. Untuk sesaat, dia tak bisa melihat apapun kecuali api hitam. Tahu-tahu dia sudah berada di sisi lain, di kamar terakhir. Sudah ada orang lain di situ. Tetapi bukan Snip. Bahkan bukan pula Voldemort. Terima kasih telah menonton!